Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Omenis 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 Waalaikumsalam Gimana Kita serahkan kepada Ustaz Abu Yahya berusalam dulu Oh doktor dulu Tunggu yang lulusan kuliah hadis itu Beliau Urusan hadis-hadis ini Ustaz Baik Pak Penjelasannya mohon maaf agak panjang Pertama Kata kullu Dalam bahasa Arab itu Secara ilmu usul fikih Para ulama usul fikih ketika Membahas tentang lafad-lafad Menunjukkan kepada makna yang Sifatnya umum Kullu termasuk makna yang Sifatnya umum Artinya semua Dan kaedah usul fikih mengatakan Sesuatu yang sifatnya umum Tidak boleh Dikhususkan kecuali dengan dalil Maka biarkanlah Keumumannya tersebut Sesuai dengan keumumannya Sampai ada dalil yang mengkhususkannya Maka kalau kita lihat Nabi bersallahu alaihi wa sallam Setiap bid'ah itu apa Sesat Memang sebagian ulama mengatakan Seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa Kullu disini amun maksus Ya umum tapi Dikhususkan Nah terjadilah perselisian Para ulama Apakah ada namanya Bid'ah hasanah atau Tidak Ya Pertama sedikit Saya ingin membahas Tentang apa itu Bid'ah secara Bahasa Dan apa itu Bid'ah secara Istilah Karena Ini berhubungan erat Insyaallah Bid'ah secara Bahasa artinya Segala sesuatu Yang baru Ada Yang sebelumnya Tidak Ada Perhatikan Segala sesuatu Yang sebelum Yang baru ada Yang sebelumnya Tidak Ada Mobil Bid'ah Betul Kacamata Bid'ah Betul HP Bid'ah Betul Tapi Bid'ah secara Apa Bahasa Secara Bahasa Betul itu Bid'ah Tapi apakah Sesuatu Yang sifatnya Secara Bahasa Itu Bid'ah Secara Istilah Itu Bid'ah Tentu Tidak Karena Bid'ah secara Istilah Syariat Itu Adalah Terfokus Kepada Masalah Agama Din Makanya Imam Asyati Bid'ah Ketika Mendefinisikan Bid'ah Beliau Berkata Begini Ibarah Antariqatin Fid-dini Mukhtara'ah Tudahi Syari'yah Yuqsadu Bissuluki Alayha Al-Mubalagatu Fid-ta'bud Lillahi Subhana Ungkapan Tentang Tata cara Dalam agama Lihat Tata cara Dalam apa Dalam agama Yang dibuat Buat Dan menyerupai Syariat Yang diinginkan Darinya Bersungguh-sungguh Dalam rangka Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari sinilah Bapak Sekalian Kalau kita Perhatikan Pertama Ya Ungkapan Para ulama Terdahulu Ada yang Membagi Bid'ah Menjadi dua Ada Imam Asyafi'i Rahimullah Mengatakan Al-Bid'atu Bid'atan Bid'ah Ada dua Macam Bid'atun Mahmudatun Wabid'atun Madmumatun Bid'ah Yang tercelak Dan Bid'ah Yang terpuji Dan ini Yang selalu Menjadikan Dijadikan Sandaran Oleh mereka Yang mengatakan Adanya Bid'ah Hasanah Demikian Pula Perkataan Umar bin Hottab Umar bin Hottab Mengatakan Ni'matil Bid'atu Hadihi Sebaik-baik Bid'ah Itu Ini Namun Al-Hafidh Ibn Rajab Dalam kitab Beliau Jami'ul Ulum Wal-Hikam Berkata Ucapan Imam Shafi'i Demikian Pula Umar bin Hottab Ini Maksudnya Bid'ah Secara Bahasa Bukan Bid'ah Secara Istilah Syariat Bid'ah Secara Bahasa Bukan Istilah Secara Syariat Tapi Pak Saya Pernah Ada Orang Yang Ngirimin WA Ke saya Dimana Dia ingin Membantah Saya Yang Mengatakan Bid'ah Itu Sesat Dia Berkata Begini Imam Shafi'i Membagi Bid'ah Menjadi Dua Bid'ah Yang Terpuji Dan Bid'ah Yang Tercelak Kenapa Situ Katakan Bid'ah Itu Cuma Satu Sesat Saya Jawab Imam Shafi'i Membagi Bid'ah Menjadi Dua Bid'ah Yang Baik Dan Bid'ah Yang Buruk Dan Imam Shafi'i Mengatakan Tahlilan Itu Bid'ah Kenapa Kalian Tidak Ikut Imam Shafi'i Tidak Bisa Jawab Dia Kata Saya Berarti Kalian Itu Tidak Memahami Praktik Daripada Imam Shafi'i Apa Yang Diinginkan Imam Shafi'i Berapa Banyak Perkara Yang Imam Shafi'i Dianggap Bid'ah Kalian Katakan Bid'ah Hasanah Padahal Imam Shafi'i Mengatakan Bid'ah Dolalah Jadi Ada Sesuatunya Kalian Ini Kata Saya Berarti Dalam Perkata Imam Shafi'i Ini Hanya Jadikan Tameng Saja Tapi Kemudian Dalam Praktiknya Malah Menyelesihi Daripada Perbuatan Imam Shafi'i Rahimahullah Imam Nawawi Rahimahullah Juga Termasuk Ulama Yang Mengatakan Adanya Bid'ah Hasanah Tapi Ketika Beliau Ditanya Tentang Solat Ragh'ib Dan Nisu Shaban Beliau Berkata Apa Dua Solat Ini Tidak Ditunjukkan Oleh Hadis Yang Suhi Tidak Pula Amalan Salaf Salih Dan Keduanya Bid'ah Yang Tercelah Sementara Kalian Menganggap Solat Misfu Shaban Bid'ah Hasanah Imam Nawawi Mengatakan Bid'ah Dolalah Jadi Kenapa Kalian Itu Berdalil Dengan Pendapat Ulama Tapi Tidak Melihat Praktik Mereka Ini Sebuah Kesalahan Yang Jelas Kata Saya Maka Dari Tulah Disini Akhan Islam Azani Allah Wa Yakum Allah Wa Alam Ini Pandangan Saya Yang Kusir Sebetulnya Yang Paling Berhak Menjawab Ini Ustaz Shafiq S1 S2 S3 Akidah Lebih Faham Dari Saya Insya Allah Tolong Ustaz Shafiq Luruskan Saya Saya Memandang Pendapat Ulama Yang Mengatakan Di Zaman Dahulu Ada Bid'ah Hasanah Dengan Bid'ah Dolalah Bid'ah Yang Baik Dan Bid'ah Yang Tercelah Dengan Pendapat Ulama Yang Mengatakan Tidak Ada Bid'ah Bahasanah Sebetulnya Tidak Bertabrakan Tidak Bertabrakan Kenapa Pertama Mereka Yang Mengatakan Adanya Bid'ah Terpuji Sudah Kita Sebutkan Tati Kata Al-Hafidh Ibn Rojab Itu Maksudnya Bid'ah Secara Bahasa Bukan Bid'ah Secara Istilah Syariat Mereka Mereka Yang Mengatakan Tidak Ada Bid'ah Yang Terpuji Maksudnya Adalah Bid'ah Dalam Secara Apa Makna Istilah Syariat Bukan Secara Bahasa Oke Tolong Diperhatikan Baik-baik Apakah Sesuatu Yang Rasulullah Tidak Lakukan Itu Mutlak Bid'ah Apakah Sesuatu Yang Rasulullah Tidak Lakukan Itu Mutlak Bid'ah Secara Syariat Jawabannya Dengan Tiga Poin Poin Yang Pertama Rasulullah Tidak Lakukan Karena Masih Ada Penghalangnya Sehingga Rasulullah Tidak Lakukan Contoh Misalnya Rasulullah Salat Tarawih Hanya Tiga Malam Dan Beliau Tidak Lakukan Setiap Malam Kenapa Sebabnya Jawabnya Dalam Red Abu Daud Disebutkan Karena Khawatir Diwajibkan Atas Umatnya Berarti Ada Penghalang Maka Di zaman Umar Bin Hoppob Beliau Melakukan Salat Tarawih Berjamaah Setiap Malam Dan Umar Mengatakan Ini Sebaik-baiknya Bid'ah Salat Tarawih Tidak Bid'ah Cuma Masalahnya Adalah Berhubungan Dengan Umar Melakukan Salat Tarawih Berjamaah Setiap Malam Dengan Satu Imam Di Masjid Kenapa Umar Lakukan Itu Karena Umar Tahu Ilat Daripada Rasulah Tidak Lakukan Adalah Karena Takut Diwajibkan Atas Umatnya Sementara Rasulah Sudah Wafat Dan Tidak Mungkin Lagi Diwajibkan Sementara Ini Maslahatnya Besar Maka Umar Menganggap Ini Perkara Yang Baik Para Sahabat Pun Seluruhnya Sepakat Atas Perbuatan Umar Bin Huppab Rabiallahu Anhu Arbah Dan Mereka Menganggap Ini Tidak Termasuk Bid'ah Kenapa Karena Rasulah Tidak Lakukan Karena Ada Penghalangnya Di saat Penghalang Itu Hilang Dan Itu Maslahatnya Besar Maka Boleh Dalam Syariat Ini Poin Yang Pertama Poin Yang Kedua Rasulah Tidak Lakukan Karena Belum Ada Pendorong Dan Sebabnya Di Zaman Beliau Belum Ada Pendorong Contoh Di Zaman Rasulah Ada Ilmu Hadis Pak Tidak Ada Ilmu Usul Fikir Ada Tidak Tidak Ada Ilmu Bahasa Arab Nahu Sorof Tidak Ada Kenapa Belum Dibutuhkan Ilmu Hadis Itu Berbicara Tentang Sanad Di Zaman Rasulah Tidak Ada Sanad Ilmu Usul Fikir Berbicara Tentang Bentuk Bentuk Bahasa Para Sahabat Jagonya Bahasa Arab Apalagi Jangan Tanya Bahasa Arab Para Sahabat Sepasih Fasihnya Makhluk Dalam Bahasa Arab Belum Dibutuhkan Itu Bahasa Arab Belum Dibutuhkan Ilmu Hadis Belum Dibutuhkan Ilmu Usul Fikir Makanya Di Zaman Rasulah Belum Ada Setelah Rasulullah Wafat Banyak Orang Yang Masuk Islam Dan Tidak Faham Bahasa Arab Dan Mereka Akhirnya Terjadi Kesalahan Dalam Membaca Al-Quran Dan Hadis Bahaya Maka Kemudian Ali bin Abi Talib Memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali Untuk Meletakkan Kosa Kata Bahasa Arab Nahu Dalam Rangka Apa? Menjaga Al-Quran Menjaga Apa? Al-Quran Berarti Nabi Di zaman Nabi Ilmu Bahasa Arab Ilmu Usufiki Ilmu Hadis Tidak Ada Tidak Ada Taib Kenapa Sebabnya Pak Tolong Diperhatikan Ini masalah Penting Tidak Ada Kenapa Karena Di zaman Nabi Belum Dibutuhkan Nah Ketika Nabi Sudah Meninggal Dunia Dan Dibutuhkan Dan Itu Maslatnya Sangat Besar Maka Itu Boleh Tidak Boleh Nah Para ulama Dalam Mengungkapannya Berbeda-beda Pak Mereka yang Mengatakan Adanya Bid'ah Sana Mengatakan Itu Bid'ah Sana Mereka yang Mengatakan Tidak ada Bid'ah Sana Mengatakan Apa? Itu Maslahat Salah Padahal Padahal Tujuannya Sama Sama Makanya Perhatikan Bapak Sekalian Ini Poin Yang Kedua Tolong Perhatikan Poin Yang Ketiga Rasulullah Tidak Lakukan Padahal Pendorongnya Ada Di zaman Rasulullah Ada Dan Penghalangnya Pun Tidak Ada Di zaman Rasulullah Contoh Rasulullah Salat Idul Fitri Dan Idul Abha Tanpa Adan Dan Tanpa Komad Padahal Dibutuhkan Tidak Adan Dan Komad Dibutuhkan Memanggil Orang Ada Penghalangnya Tidak Tidak Ada Rasulullah Mampu Menyuruh Bilal Untuk Adan Dan Komad Tapi Rasulullah Tidak Lakukan Tidak Artinya Apa? Artinya Itu Tidak Disyariatkan Maka Siapa Yang Salat Idul Fitri Dan Idul Abha Dengan Adan Dan Komad Maka Saya Katakan Dia Berbuat Bidah Nah Jenis Yang Ketiga Inilah Pak Yang Disebut Kemudian Masuk Padanya Pembahasan Bidah Secara Syariat Dan Kalau Kita Perhatikan Perbuatan Para Ulama Inilah Yang Menjadi Sebuah Permasalahan Mereka Yang Mengatakan Adanya Bidah Hasanah Ketika Memberikan Contoh Contohnya Ternyata Apa Contoh Contohnya Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Pak Yang Rasulah Tidak Lakukan Di Zaman Beliau Karena Masih Ada Menghalangnya Atau Belum Ada Pendorongnya Baru Kemudian Diada-adakan Karena Mereka Melihat Adanya Pendorong Yang Mengharuskan Dan Maslahatnya Besar Tapi Dalam Mengungkapkannya Mereka Berbeda-beda Yang Satu Mengatakan Ini Bidah Sana Yang Satu Mengatakan Maslahat Mur Mursalah Oleh karena Itulah Bapak Sekalian Kalau Kita Melihat Praktek-praktek Para Ulama Dalam Menilai Suatu Perkara Itu Bidah Sana Beda Jauh Pak Dengan Praktek Di Zaman Sekarang Di Zaman Sekarang Itu Yang Penting Menurut Dia Baik Jadi Bidah Sana Yang Penting Baik Jadi Bidah Sana Ini Jelas Membuka Pintu Kebidahan Sebesar-besarnya Dalam Din Sementara Di zaman Dahulu Mereka Melihat Dengan Kaidah-kaidah Dan Doabit Yang Sangat Jelas Kapan Perkara Itu Menjadi Boleh Walaupun Di zaman Rasulullah Tidak Ada Maka Dari Sinilah Saudaraku Bahwa Ternyata Poin Pertama Perkataan Umar Bin Hattab Imam Syafi'i Dan Para Ulama Yang Mengatakan Adanya Bidah Yang Baik Itu Maksudnya Bidah Secara Bahasa Bukan Secara Istilah Yang Kedua Poin Yang Kedua Ternyata Para Ulama Seperti Imam Syafi'i Membagi Antara Bidah Sanah Dengan Bidah Yang Terpuji Dan Bidah Yang Tercelak Ternyata Di Dalam Praktiknya Tidak Sesuai Dengan Praktik Yang Ada Di Zaman Sekarang Sudah Saya Berikan Contoh Tadi Imam Syafi'i Mengatakan Maktam Itu Termasuk Perkara Yang Bidah Tercelak Bahkan Dalam Syarafatul Mu'im Di Jirid 2 Halaman 165 Jelas Tegas Disitu Disebutkan Bahwasannya Maktam Berkumpul Kumpul Di Keluar Kematian Itu Termasuk Perkara Yang Bidah Bidah Yang Makruha Kata Beliau Nah Ini Ternyata Tidak Dilaksanakan Oleh Mereka Berarti Praktiknya Berbeda Nah Disinilah Saudaraku Ini Pembahasan Sebetulnya Panjang Masalah Bidah Namun Mungkin Supaya Lebih Jelas Lagi Dan Mungkin Ustaz Syafiq Akan Berikan Tambahan Tambahan Yang Lebih Afadwal Ustaz Silahkan Ustaz Ada Tambahan Oh Tidak Ada Sudah 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 Habis Ya Kembali Kita Undang Dari Akhwat Dulu Ya Dari 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 Yes